Hai assalamualaikum Hai semua apa kabar Alhamdulillah di video kali ini aku mau masak daging sapi resep masakan Taiwan Bagaimana cara masaknya yuk ikutin videonya ya banyak ada daging sapi yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong kemudian ada lobak putih wortel bawang bombay yang sudah dikupas dan dipotong-potong bawang bombaynya dibelah kurang lebih seperti ini teman-teman masukkan ketiga bahan kedalam panci peristu ini juga ada satu bungkus saus capi dan rempah-rempah tumis irisan jahe sampai harum atau berwarna kecoklatan kemudian masukkan daging sapi teman-teman masukkan masak daging sapi sampai teman-teman masukkan teman-teman masukkan teman-teman masukkan setelah beberapa saat ditumis kemudian masukkan saus sambal rumis daging sapi agar supaya saus sambalnya tercampur merata setelah tercampur merata kemudian tambahkan kecap asin kira-kira atau secukupnya campur merata setelah tercampur merata biasa kalau di Taiwan itu ditambahkan mie jiu atau arak beras secukupnya enggak dikasih arak beras juga enggak papa disekit aja setelah tercampur merata dan mendidih kemudian tambahkan air secukupnya atau sesuai selera setelah mendidih kemudian aduk-aduk sebentar tes rasa apa yang kurang bisa ditambahkan kalau dirasa bumbunya sudah pas kemudian matikan api dan tuang kuah daging sapi ke dalam panci peristu kemudian nyalakan api kompor masukkan bumbunya masukkan bumbu rempah-rempah yang sudah dicuci bersih tutup dan biarkan sampai mendidih setelah mendidih beberapa saat kemudian matikan api kompor kemudian matikan api kompor dan pindahkan ke dalam double panci peristu yang satunya lagi lalu tutup dan biarkan kurang lebih satu atau dua jam sampai matang dua jam kemudian buka tutupnya dan aduk sebentar dengan double perso ini memasak jadi lebih cepat hemat waktu mudah dan efisien selamat menikmati sekian video kali ini dan terima kasih yang sudah men-support dan menonton video ini sampai selesai semoga selalu diberikan kesehatan pelancaran rezeki kemudahan dalam segala hal hidup bahagia berkat dan barokah amin selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih